Intro Salam sekapsa bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar sekapsa pada video kali ini adalah tutorial Pemasangan suite PLN ke genset atau genset ke PLN Dimana nanti kalau listrik mati Atau PLN mati menggunakan genset Dioper menggunakan alat ini Mari kita simak video berikut ini Baiklah pelajar sekapsa Sebelum kita praktek video tutorial Pemasangan manual suite PLN ke genset Apapun genset ke PLN Dimana kita harus menggunakan APD lengkap Atau K3 yang lengkap Sesuai standar ya Pertama yang harus kita gunakan adalah Sepatu Ini adalah sepatunya Yang harus kita gunakan Atau kita pakai Yang kedua adalah kaos tangan Untuk yang ketiga adalah romwi Yang wajib kita gunakan atau kita pakai sebagai identitas kita Sebagai tenaga proyek ataupun teknisi yang wajib kita gunakan Dimana ini juga banyak manfaatnya Juga banyak fungsinya Dimana kalau kita pekerja malam ini juga akan bisa menyala Jangan lupa ditutup dengan rapat Dengan perkatnya Setelah itu yang terakhir atau yang keempat Menggunakan helm Helm bisa menggunakan berwarna biru atau berwarna kuning Untuk biru ini adalah sebagai teknisi listrik atau elektrikal Untuk kuning adalah umum pekerja Proyek semuanya bisa menggunakan itu Berikut inilah cara tutorial penggunaan APD atau K3 Yang kita gunakan sebelum praktek Baiklah pelajar skapsa Sebelum kita melakukan praktek tutorial pemasangan Manual suite dari PLN ke jenjet Jenjet maupun ke PLN Ini adalah sebagai pengoperasian Dimana jika law listrik dari PLN mati secara mendadak Kita bisa menyalakan secara manual Menggunakan handle atau suite Untuk mengoper ke jenjet supaya plastik bisa tetap menyala Walaupun mati sebentar Sebelumnya harus kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan Lejes skapsa Jangan lupa Karga tetap yang diutamakan Yang harus kita persiapkan Untuk pertama Alat yang perlu saya sebutkan yaitu adalah Butterpass Butterpass dimana ini tergunanya Untuk mengukur kestabilan pada panel Posisinya yang pas bagaimana Setelah itu Kita akan mengupas Untuk mengupas kabel pada rangka Di dalam panel Itu yang pertama Yang kedua adalah meteran Untuk mengukur ketinggian Dari bawah lantai ke atas harus berapa Yang ketiga adalah Tang potong Untuk memotong kabel Keempat Tang cucut Atau tang lancip Kelima Tang kombinasi Keenam Ini adalah sebagai Memotong pipa Yang kita gunakan Sebagai memotong pipa Ketujuh Menggunakan obeng plus minus Jangan sampai lupa Jangan sampai salah Kedelapan Menggunakan test pen Sembilan Atau yang terakhir Menggunakan Palu Dimana nanti Kalau konstruksinya Sulit Untuk Ditempelkan Menggunakan Strip atau obel Bisa menggunakan Paku Apalu Bisa kita gunakan Ini adalah alatnya Untuk berikutnya Akan saya jelaskan Yaitu bahannya Yaitu Kanal deck Ini sebagai Rangkaiannya Supaya Kabelnya Tertata rapi Yang pertama Yang kedua Adalah Kabel NIAF NIAF Jangan sampai salah Jangan sampai meru Ini adalah Untuk memasang Rangkaian di dalam Panel Perlu menggunakan Kabel NIAF Yang ketiga Kabel NJM Ini untuk Instalasi sumber Maupun masuk Kedalam Instalasi milik Pelanggan Ataupun Konsumen Keempat Instalasi Lima adalah Stop contact Tiga Fase Dengan Lima Pin RST No Dan Clown Ini ada Lima Pin Yang Kelapan Adalah Menggunakan Handle Ini adalah Manual switch Untuk Mengopor Dari Palen ke Jenset Menggunakan Ini Berikutnya Menggunakan MCB Ada MCB Ada MCB Satu pas Sebagai Pengendalinya ELCB Sebagai Pengaman Tegangan Sentuh MCB Sehingga Terjadi Hubung singkat Ini adalah Pengamannya Bagus Tiga pas Untuk Tegangan Pantakan Berikutnya Yaitu Panel Atau PHB Yang akan Kita Gunakan Dan Berikutnya Lagi Adalah Tiga Buah Pilot Lamp Pilot Lamp Ini Adalah Sebagai Indikator Sebuah Tegangan Juga Bisa RST Atau Dan Lain Sebagainya Bisa Sebagai Pengendali Setelah Itu Emergency Jika Terjadi Hubung Kontak Atau Last Kontak Kita Harus Menekan Ini Untuk Memutus Semua Arus Atau Pegangan Yang Akan Dibada Di Dalam Ruangan Akan Terputus Setelah Itu Menggunakan Push Button Dua Buah Push Button Dan Limit Suite Ya Pelajar Sekapsa Itulah Alat Dan Bahan Yang Kita Gunakan Yang Kita Praktekan Di Papan Praktek Salasi Terima 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 Bisa Kita Lihat Setelah Dari Gambar Tersebut Bahwa Menunjukkan Untuk KWMeter Ke Atas Yaitu KWMeter Kesambungan Rumah Ke JTR Menjadi Tanggung jawab PLN Jika Terjadi Kerusakan Tapi Jika KWMeter Ke Bawah Menuju Ke PHB Itu Adalah Menjadi Tanggung jawab Milik Pelanggan Dimana Kerusakan Setiap Instalasi Menjadi Tanggung jawab Hak Sepenuhnya Milik Pelanggan Atau Konsumen Makanya Untuk Untuk Mengantisipasi Lestik Padam Kita Harus Menggunakan Saklar TPDT Atau Suite PLN Ke Jenset Dimana Supaya Lestik Pada Di Dalam Industri Rumah Kita Atau Milik Pelanggan Atau Milik Industri Tidak Terjadi Padam Karena Jika Terjadi Lestik Padam Maka Industri Akan Berhenti Beroperasi Sehingga Dapat Mengalami Kerugian Maka Lebih Baik Kita Mengamankan Dengan Saklar TPDT Dimana Pada Lestik PLN Padam Kita Bisa Menyalakan Jenset Sesuai Pengoperasianya Pemindah Tuasnya Atau Suite Dari PLN Ke Jenset Jenset Ke PLN Bajar Sekapsa Selah Tadi Saya Jelaskan Tentang Rangkaian Pemindah Antara PLN Ke Jenset Berikut Adalah Untuk Rangkaian PHB Pengawatan Pada Box Panel PHB Atau Rangkaian Yang Bisa Memindah Pada Instalasi Dimana Bisa Kita Lihat Untuk Instalasi Jangan Sampai Salah Dimana Pemasangannya Harus Sesuai Standar Buil Tetap Sesuai Aturan Untuk Warna Fasa Nol Dan Grounding Untuk Kabel Berwarna Biru Digunakan Sebagai Saluran Memuatan Negatif Atau Main Atau Nol Pelajar Sekapsa Untuk Yang Kabel Berwarna Kuning Atau Kuning Strip Hijau Atau Loreng Itu Biasanya Digunakan Untuk Pengantar PE Atau Grounding Untuk Kabel Yang Berwarna Hitam Kita Bisa Menggunakan Warna Hitam Coklat Ataupun Abu Abu Itu Digunakan Sebagai Tegangan Fasa Jadi Pelajar Sekapsa Kita Jangan Sampai Salah Dalam Pemindahan Atau Pemasangan Insalasi Baiklah Pelajar Sekapsa Sebelum Kita Melakukan Praktek Pemasangan Pada Papam Praktek Yaitu Pemasangan Manual Sweet Dari Pelan Ke Gencet Gencet Ke Pelan Ini Harus Kita Buka Yang Pertama Yaitu Handlenya Dulu Ya Pelajar Sekapsa Supaya Kita Tau Rangkaian Di Dalam Handle Ini Kita Pada Untuk Melepas Skrup Harus Tata Rapi Kita Simpan Jangan Sampai Hilang Pelajar Sekapsa Disinilah Rangkaian Yang Akan Kita Rangkai Pelajar Sekapsa Dimana Ini Ada Rangkaian Yang Terdiri Dari Handlenya Dari Pelan Ke Gencet Seperti Ini Ini Menunjukkan Ke Rangkaian Dua Sambungannya Seperti Ini Masuk Sini Kalau Kita Mau Pindah Ke Jenset Kita Naikkan Ini Adalah Rangkainya Masuk Sini Ya Pelajar Kapsa Jangan Sampai Salah Pada Waktu Merakitnya Dan Ini Adalah Rangkaian Pada Kabelnya Rangkaian Disini Disini Ada Skrup Kita Bisa Gunakan Sebagai R S T Dan Jangan Sampai Salah Boleh Dibalik Dari Sini R S T Dan Boleh Mana Yang Menurut Kalian Paling Bagus Maupun Yang Mudah Setelah Itu Ada Rangkaian Bawahnya Ini Juga Ada R S T Dan Ini Adalah Rangkaian Yang Kita Gunakan Nah Untuk Pada Rangkaian Pada Instalasi Berada Di Dalam Yang Mana Ini Kita Lepas Dulu Setelah Setelah Itu Skrup Kita Simpan Biar Tidak Hilang Atau Berserakan Ya Bajar Sekapsa Manual Sweet Amplendernya Kita Lepas Inilah Rangkaian Ya Belajar Sekapsa Setelah Kita Lepas Baru Kita Masukkan Untuk Instalasinya Berada Di Bawah Ini Ada Strip Yang Harus Kita Masukkan Setelah Itu Kita Kupas Kabelnya Dulu Menggunakan Kabel NGM Dimana Yang Ada Di Pasaran Kabelnya NGM Cuma Seperti Ini Yang Harus Kita Gunakan Tetap Seperti Standar Yang Ada Yaitu Baiklah Belajar Sekapsa Sebelum Kita Melakukan Pemasangan Kita Harus Mengetahui Tentang Standar Pemasangan Salah Silistrik Sesuai Peraturan Puil Atau Peraturan Umum Instalasi Listrik Yaitu Dari Tahun Ketahun Mengalami Perubahan Atau Amandemen Seperti Pada Apul Tahun 2000 Untuk Pengantar Fasa 1 L1 Atau R Yaitu Berwarna Merah Fasa 2 L2 Atau S Yaitu Berwarna Kuning Fasa 3 L3 Atau T Berwarna Hitam Untuk Nitral 0 Atau Min Itu Adalah Berwarna Biru Untuk Pembumian PE Atau Blonding Berwarna Hijau Atau Kuning Strip Hijau Atau Lore Jadi Pelajar Sekapsa Jangan Sampai Salah Dalam Melakukan Pemasangan Salasi Dimana Sudah Ada Aturan Sesuai Standarnya Yaitu Kuil 2000 Baiklah Pelajar Sekapsa Setelah Tadi Saya Jelaskan Tentang Kuil 2000 Berikut Adalah Tentang Kuil 2011 Dimana Dilakukan Amandemen Pada Tahun 2011 Untuk Fasa 1 L1 Atau R Yaitu Berwarna Hitam Fasa 2 L2 Atau S Yaitu Berwarna Coklat Untuk Fasa 3 L3 Atau T Yaitu Berwarna Abu Abu Untuk Netral 0 Atau Men Yaitu Tetap Berwarna Biru Untuk Pemunian Atau PE Atau Blonding Itu Berwarna Hijau Atau Blonding Strip Hijau Atau Loreng Terima kasih Bersia Sekapsa Bisa Kita Perhatikan Sesuai Peraturan Kuil 2000 Yang Dimana Dilakukan Amandemen Pada Tahun 2016 Hitam Sebagai R I Coklat Sebagai S Atau Punya Sebagai T Untuk Kuning Atau Strip Hijau Kita Gunakan Sebagai Rangkaian Mulanya Untuk Membedakan Kita Bisa Menggunakan Isolasi Bakar Dimana Nanti Kulit Pada Kabel Ini Bisa Sesuai Dengan Warna Standarnya Setelah Itu Skrup Pada Dalam Kita Tendukan Dulu Setelah Itu Kita Buat Mata Ikan Dulu Atau Mata Ite Setelah Mata Ite S Skrup Kita Masuk Kalian Belajar Sikapsa Seperti Ini Ya Seperti Ini Belajar Sekapsa Kita Selah Mengalukan Penyanggungan Untuk Mengalukan Misi Coba Kabelnya Baik Atau Tidak Harus Kita Cek Kita Tarik Seperti Ini Apakah Tersambung Baik Lalu Kita Merakit Ke Rangkaian Bukannya Baiklah Belajar Sikapsa Sikapsa Pada waktu PLN padam atau mati Warna hijau akan mati Dan kita tinggal saklar suite Atau handle nya kita pindah pada Posisi genset Yang berwarna kuning akan Menyala Jadi listrik yang akan kita gunakan adalah listrik genset Gimana jika pada waktu kita Memakai genset Tapi listrik sudah menyala Kita bisa memposisikan pada posisi 0 Untuk mematikan Setelah itu kita pindah tuasnya ke atas Yaitu ke PLN yang berwarna Lampu hijau Oke pelajar sekapsa bisa kita lihat Pada contoh gambar di samping Yaitu pelajar sekapsa Setelah tadi saya menjelaskan tentang Pengoperasian saklar suite TPDT yaitu pada PLN ke genset Bisa kita lihat pada contoh gambarnya Dimana jika kita tidak menggunakan Rangkaian TPDT juga bisa menggunakan MCB dimana ada MCB PLN dan MCB genset Jika kita menggunakan MCB genset Berarti kita on-kan pada genset Jadi pada PLN harus kita off-kan Kenapa jika tidak begitu Pada waktu terjadi PLN menyala Gensetnya menyala Akan terjadi loss kontak Atau terjadi Fasa bertegangan dengan fasa Akhirnya bisa terjadi loss kontak Baiklah pelajar sekapsa Setelah tadi saya merakit Rangkaian pada manual suite nya Yaitu pada handle Yaitu pada genset ke PLN PLN maupun ke genset Jika terjadi PLN padam Yang kita nyalakan atau kita gunakan Adalah dengan menggunakan genset Ini disini yang telah Saya rangkaian tadi Saya pasang seperti ini Menggunakan kanal deck Yang mana di atas ini adalah Sebagai indikator kita nanti Dimana Jika PLN menyala Akan warnanya hijau akan menyala Jika genset menyalakan warna merah Jadi jika PLN mati Kita bisa melihat dari sini Lampu hijaunya akan mati Jadi perlu yang kita pasang adalah gensetnya Disini ada genset Rangkaian sudah terpasang Dan juga stop kontak 3 fase Kota-kota khusus Ini adalah yang 3 fase Yang kita gunakan Setelah itu pada rangkaian panelnya Ini adalah sebagai pengendali PHP utamanya Yaitu menggunakan Bob panel Ini supaya kita tahu Penggunanya bagaimana Mari kita coba Praktiknya Kita nyalakan PLNnya Pajar skapsa Dimana disini Lampu hijau menyala Menandakan bahwa PLN sedang menyala Atau on Tapi disini rangkaian Belum saya pindah Ke PLN Maupun ke genset Masih ke posisi di tengah Dimana di posisi tengah ini adalah Dimana Kita tidak menggunakan Salah satu tegangan Maupun tidak menggunakan PLN Maupun tidak menggunakan genset Untuk kita mengetahuinya Nah kita naikkan ke atas Sebagai angka 2 Bawahnya adalah angka 1 Jadi 1, 0, 2, 2, 0, 1 Rangkaiannya adalah seperti itu Untuk rangkaian 2 Saya gunakan sebagai PLN Arus masuk ke sini Dimana nanti ada PLN ini ya Sumbernya Setelah masuk ke manual switchnya Atau ke handle nya Dinaikkan ke sebagai lampu indikator Untuk menandakan bahwa Arus PLN masuk Setelah itu masuk ke dalam Pro panel Kita lihat Pada pro panel Lampu kuning sudah menyala Ini adalah menandakan Bahwa indikatornya Listrik sudah menyala Kita bisa menyalakan Sebagai pengendali Contohnya adalah Rangkaian 2 Untuk mengetahui Kita gunakan sebagai Contoh saja ya Nah pelajaran kapsa Setelah tadi listrik berjalan Kita nyalakan Sebagai pengendalinya Yang adalah seperti ini Dan di saat kita menjalankan Motor atau penggerak Atau dan lain sebagainya Terjadi suatu kendala ya Nah listrik padam Seperti ini Ini pada lampu indikatornya PLN juga padam Yang perlu kita lakukan Yang pertama yaitu Handle kita posisikan 0 dulu Ya kita Setelah itu Setelah listrik padam Yang kita tujuh utama adalah Pada jenset Jenset kita nyalakan ya Pelajaran kapsa Nah setelah jenset nyala Baru kita memasang Stop kontak pada jensetnya Stop kontak 3 fast Harus kita pasang Seperti ini ya pelajaran kapsa Sudah rapat Kita tutup Seperti ini Baru kita menuju Ke panel Baiklah pelajaran kapsa Setelah tadi listrik Terjadi padam Terjadi kendala Saya menuju ke tempat jenset Jenset saya nyalakan Setelah itu Kita lihat Endelnya tetap pada posisi 0 ya Sebagai lampu indikator jenset Adalah lampu warna merah Ini tetap menyala Nah untuk kita menjalankan Pada motornya Atau pengendalinya Pada PHP Harus kita nyalakan pada jensetnya dulu Nah ternyata jenset sudah berfungsi pada PHP Berfungsi kita nyalakan pada pengendalinya Nah ini tetap jalan Nah disaat kita menjalankan seperti ini Wah terjadi suatu kendala Ada lagi listrik pelan sudah menyala ya Nah ini tetap dua indikator tetap menyala Tidak akan terjadi Bentarakan antara Harus listrik antara pelan dan jenset Karena apa sudah ada pembaginya atau pembedanya Antara tegangan dua Antara dua untuk pelan Nul untuk mengembalikan pada posisi stabil Atau tidak terpakai Satu pada jenset Nah kalau kita ingin menyalakan pada pelannya Tinggal kita naikkan Listrik ini menggunakan jenset padam Posisi 0 Kita naikkan ke atas menggunakan PLN Berikut adalah tutorial saya Pemasangan manual switch Antara PLN dan jenset Jenset dan PLN Gimana kita bisa menggunakan Atau memilih salah satu dari penggunanya Yang mana kita gunakan Terima kasih Baiklah pelajar sekapsa Demikian video tutorial hari ini Jangan lupa like dan komen Untuk mendukung program ini Klik subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi ini Dan share jika menurut kalian Video ini bermanfaat untuk orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Salam sekapsa bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wirausaha Menjadi idola segediri raya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!